Intro Oke, selamat pagi semuanya Pagi Bapak Bagaimana kabarnya? Baik Senang sekali kita bisa berbunyata lagi disini Di Batang Goliang Nah, tadi dia akan berbunyata dulu ya Jadi, apa yang baiknya Sebelum kita ke materi Ketua kelasnya, memutipin doanya ya Baik, teman-teman dan Bapak Guru sebelum kita mulai pada hari ini kita mengaturkan doa sesuai dengan agama dan percayaan masing-masing untuk teman-teman berdoa mulai berdoa selesai ya, terima kasih apakah ada yang aksen hari ini? untuk hari ini ya jadi sebelum kita kemahasai yang terbaiknya kita menyiapkan diri dan lingkungannya untuk laptop dan buku tunis silahkan disiapkan dan untuk lingkungan kebersihan silahkan dijaga untuk dibawah kalau ada sampah, silahkan diambil ya dan disimpan dulu nanti setelah mata kuliahan mata pelajaran selesai, baru kalian buat ya apakah ada yang pernah melihat lampu lalu lintas ini? itu biasa disebut lampu merah ya jadi lampu merah ini adalah lampu lalu lintas yang mengatur arus dan agak tidak terjadi ketelakaan tentunya jadi lampu merah jadi lari warna merah unik dan hijau dimana lampu-lampu ini akan mengarahkan kita untuk berjalan, berhenti dan berhati-hati jadi mereka bisa berkredit-kredit karena apa? karena diatur oleh yang namanya pengontrol atau controller jadi controller yang kecil itu disebut dengan microcontroller microcontroller adalah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip IC atau integritas circuit yang dirancang untuk melakukan gegras dan operasi tertentu jika microcontroller adalah komputer kecil berarti memiliki prosesor, memori, dan lainnya-lainnya komputer ya pak? ya benar sekali jadi microcontroller ini memiliki sebuah processor atau CPU memori baik itu RAM atau Spoon Tron kemudian serta perangkat input dan output yang dapat diprogram salah satu jenis Arduino yang sering digunakan adalah Arduino Uno dimana untuk jenis Arduino Uno ini yang terakhir yaitu versi TVC 3 atau R3 nah berikut contoh rangkaian simulasi Arduino Uno yang bisa menggunakan platform TinkerCAD secara gratis ya jadi dapat disimak disini yang pertama ini ada yang namanya breadboard jadi ini melakukan breadboard dimana fungsinya adalah 4 sistem merancang sebuah rangkaian kemudian ada 2 LED di atas sana LED ini fungsinya untuk nanti kita akan membuat simulasi lampu yang berkejik atau LED yang berkejik oke selanjutnya ini komponen yang tadi ya rangkaian yang tadi dimana disini ada program yang mengatur yang pertama kita tentukan setup terlebih dahulu atau kita tentukan kuncinya dimana pin 13 dan pin 12 atau port 12 dan 13 kita deklarasikan menjadi output kemudian kita akan membuat file pengulangan dimana pin 13 akan menjadi height atau menyala jadi sampai sana sekarang kita akan menuju prakteknya ya jadi kita akan praktek menggunakan Arduino Uno namun kita akan melakukan simulasi simulasi nya saja menggunakan TinkerCAD jadi silahkan kalian bentuk 5 kelompok 5 kelompok, 1 kelompok, 5 sampai 6 orang ya silahkan baik, semuanya sudah dapat kelompok ya oke sekarang kita akan membuat jadi disini ada soal RKPD yang sudah saya bagikan soalnya adalah buatkan simulasi rangkaian seluruh anak LED yang berkejik bergantian cara terus menerus ya menggunakan internet kemudian kirim link hasilnya ke WhatsApp dan saya ya selamat menuju agar kita bisa bahas bersama-sama ya selamat mengerjakan untuk kelompok ini bagaimana? jadi gini Pak, kami akan membuat lampu lintas tapi disini kami masih ada kendala jadi lampunya itu nyalanya barengan gitu jadi disini kendalanya kami ingin bertanya bagaimana caranya agar lampunya itu bisa hidup bergiliran Pak? karena hidupnya berbarengan jadi kita butuh yang namanya delay jadi kita buat dulu delay nya berapa untuk gini nya, keyword nya disini kalian bisa cari contoh punya Bapak tadi tinggal contoh aja itu delay nya bagaimana sehingga dia nggak berbarengan nyalanya kalian memakai 3 LED disini berarti bikinnya lampu lintas ya? iya Pak Pak silahkan lanjutkan ya terima kasih Pak oke, karena semua udah mengumpul jadi sudah Bapak mengumpulkan disini semua jadi silahkan untuk kelompok satu mungkin bisa presentasikan jadi kelompok kami memakai 3 LED yang terutama itu warna merah kuning dan hijau dengan 3 pin yaitu 11, 12 dan 13 nah disini kami mengatur kecepatan animasi 400 ms dan delay antara lampu hidup dan mati 500 ms oke, kita coba simulasikan bersama-sama ya kita lihat untuk kelompok satu ya, polongnya layak beri aplaus untuk kelompok satu oke, selanjutnya untuk kelompok dua terima kasih terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami jadi disini saya mewakili kelompok dua akan mempresentasikan mengenai hasil kerja dari kami dan bisa teman-teman lihat pada layar disana kami membuat simulasi lampu lintas dengan menggunakan 3 warna LED yaitu merah kuning hijau seperti warna lampu lintas pada umumnya dan disana kami juga menggunakan delay atau durasi tungunya itu selama 5 detik dan kami menggunakan port yaitu port 13, 12 dan 11 terima kasih terima kasih untuk kelompok dua kita simulasikan dulu ya untuk rangkaiannya sudah bagus kita lihat apakah berhasil atau berita ya aku benar menyala ya, ini ya, kita lihat sekali silahkan kelompok tiga untuk mempresentasikan hasilnya baik, terima kasih untuk kesempatannya ya, nah jadi disini kelompok kami menggunakan 3 buah LED yaitu LED putih, biru dan korens yang dimana kita menggunakan 3 pin yaitu pin 11, 12 dan 13 lalu delay yang kami atur disini yaitu 500 milisekond sekian dari kami saya pak nah disini dari yang saya lihat yang dibuat oleh kompok tiga saya lihat disana kurangnya adalah dari resistor sekian dari saya pak ya, jadi benar sekali yang dikatakan untuk kalian ya, jadi disini mereka tidak memakai yang namanya resistor jadi jika kita coba nah, ada tanda serunya seperti itu kenapa? karena fungsi resistor adalah untuk menahan atau menurunkan tegangan elektrik nah, jadi kalau LED sekecil ini menerima tegangan yang terlalu besar tanpa adanya ponhamat atau penahan seperti resistor dia lama-lama akan meledak jadi itu fungsinya dari resistor untuk kelompok lain juga harusnya memakai ya oke, sampai disana sekarang kita akan melakukan tri-test kita akan melakukan game menggunakan kahut silahkan kalian siapkan perangkatnya seperti mungkin menggunakan HP ataupun laptop oke, baik untuk adik-adik silahkan masuk menggunakan pin-nya R296015 oke, terima kasih semuanya jadi kita sudah melakukan tadi praktek kemudian kita sudah melakukan pre-test melalui game kahut ini selanjutnya mungkin cukur sampai disini ya pertemuan hari ini tapi sebelum kita tutup alangkah baiknya kita berdoa dulu untuk ketua kelas mungkin bisa sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan percayaan masing-masing berdoa, dimulai ya 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 sebelum saya tutup untuk sampah yang ada di bawah silahkan dibersihkan saya jauh bersihannya ya kemudian untuk program selanjutnya saya akan mencapai untuk kedua kelasnya jadi sekian dan terima kasih untuk kalian semua selamat beraktifitas terima kasih terima kasih